Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kita hormati teman-teman Mediacetak Elektronik Bapak Ibu dan salah sekalian Hari-hari ini Kita semuanya prihatin Dengan terjadinya Kebakaran hutan dan lahan Di sejumpah daerah Terutama di Sumatera dan Kalimantan Dan kita tahu Akibat pencana ini telah Menyugurkan korban Berapa menenggal dunia Dan Anak-anak kita Tidak mendapatkan Jaminan keselamatan dan kesehatan Atas dampak buruk Yang diakibatkan dari kebakaran hutan Untuk itu BBMU memutu keras Kepada Okrum-okrum Masyarakat Ataupun pihak Yang secara sengaja Melakukan Tindakan Pembakaran hutan dan lahan Yang tentu ini telah Menyebabkan korban Yang Begitu banyak Maka untuk itu Dalam kesempatan hari ini Ketua Umum PBNU Bapak Kihai Sain Akhil Siroj Akan menyampaikan Pesan-pesan Sekaligus Pernyataan resmi PBNU Dan juga Melalui LPBI dan Lajisnu Dalam gerakan NU peduli Kami juga Akan Mengiripkan Sejumlah bantuan Itu Kami persilahkan Kepada Pak Kihai Sain Akhil Siroj Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pernyataan Sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Selamatkan Indonesia Dari asap Akibat Kalhutlah Yang mematikan Bismillahirrahmanirrahim Hampir Setiap tahun Terjadi Kebakaran hutan Dan lahan Di Indonesia Yang dampaknya Tidak hanya dirasakan Oleh masyarakat sekitar Namun juga Ke negeri Jiron Berdasarkan data Sipongi Kebakaran hutan Dan lahan Sepanjang Januari 15 September Tahun 2019 Telah terjadi Kebakaran Seluas 328 ribu Hektare Di seluruh Indonesia Yang meliputi Sumatera Kalimantan Bahkan NTT Kewajiban Untuk memelihara Alam Serta lingkungan Bukan hanya Kewajiban Sebagai warga negara Akan tapi Hal ini Merupakan Bagian dari Perintah agama Sebagaimana Naim Muhammad Bersabda Salatun Salatun Tiga hal Milik bersama Yaitu Air Energi Dan Hutan Mencermati Kondisi tersebut Urus Terus ada Langkah-langkah Langkah-langkah Pemadaman Dan Penanggulangan Yang efektif Dan Sistematis Termasuk Penanggulangan Dampak kebakaran Yang menyasar Kepada warga Dan juga Dampak Kelingkungan Dan ekosistem Fauna Yang ada Kita menjawab Pemerintah Dan kita Semuanya Ketiga Pemerintah Harus segera Membangun ruang-ruang Aman Atau yang biasa Disebut dengan Safe house Dan juga Berbanyak Klien Kesehatan Daerah Berdampak Asap Bahkan Jika diperlukan Pemerintah Juga harus Siap Melakukan Tindakan Evakuasi Terhadap Warga Yang berdampak Karhutlah Jika situasi Mengharuskan Tindakan Tersebut Terbukti Sudah Banyak korban Sampai Meninggal Dan Rata-rata Kebanyakan Terjadi Cesak Napas Terganggu Dengan Asap Dan Sudah Ke level Bahaya Membahayakan Keempat Kepada pihak-pihak Terkait Terutama pada Perusahaan Swasta Yang memiliki Lahan di Lokasi Karhutlah Harus Bertanggung jawab Untuk Menanggulangi Persoalan ini Lima Kepada Masyarakat Mari Bersama-sama Membangun Solidaritas Sosial Untuk Menghadapi Bencana ini Kita harus Berkomitmen Untuk Menyatukan Pemahaman Bahwa Kebakar Hutan Yang terjadi Adalah Bagian Dari Perusahaan Lingkungan Yang tidak Boleh terjadi Lagi Di Indonesia Kehancuran Di Muka Bumi Dan Laut Akibat Perbuatan Manusia Dosa 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 Besar Hukumnya Kenam Dalam Rangka Menjaga Kelestarian Lingkungan Terutama Menjaga Udara Yang bersih Dan Sehat PBNU Mengajak Masyarakat Untuk Bersama-sama Menggalakkan Penanaman Tanaman Dan Pohon Dimulai Dari Sekitar Rumah Lingkungan Sekitar Dan Menghindari Kegiatan Yang Menyebabkan Polisi Udara Ketujuh Natun Ulama Telah Menurunkan Tim Relawan NU Peduli Untuk Secara Sistematis Membantu Menanggulkan Kebakaran Hutan Terutama Dalam Kerja-kerja Kemanusiaan Termasuk Dalam Melakukan Upaya Pemadaman Dan Pembagian Masker Dan Alhamdulillah Sudah Kami Menyediakan Satu Juta Masker Selanjutnya NU Peduli Juga Akan Mendirikan Pelayanan Kesehatan Termasuk Safe House Di Beberapa Titik Di Daerah Terdampak Karhutla NU Juga Untuk Melaksanakan Salat Istisqah Kepada Pengurus Dan Warga NU Untuk Melaksanakan Salat Istisqah Memohon Pertolongan Kepada Allah Untuk Segera Menurunkan Hujan Agar Kebakaran Hujan Dan Lahan Serta Keringan Segera Berakhir Jakarta 16 September 2019 Wallah Fiklah Kementarik Wassalamualaikum Wabarakatuh Sekretar Sekjen Ditandatangani Dr. Insinyur Kiai Haji Ahmad Hilmi Faisal Zaini Hassan Dan Ketua Umum Syed Akhil Terima kasih Baik selanjutnya Sebagai tanda Keprihatinan kita Kita akan menggunakan Masker Dan harapan seluruh Warga Masyarakat Di sana Di daerah-daerah Yang terkena dampak Mudah-mudahan Dibyikan keselamatan Amin Bagaimana? Lebih baik itu yang biasa ya? Saya minta penge noch, ngayah? Ya kan. Dih, dih, dih. Dih! Oke Tulisannya bagus Biar lebih ini Salam Tuhan rumah Pertama Pokoknya nanti terserah Terima kasih telah menonton!